Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Ketemu lagi dengan saya Nandang Sutradonil di channelnya Lahan Pintar Baik para petani pintar dimanapun berada Terima kasih Kita telah mencapai 21 ribu subscribe Dan mudah-mudahan dengan 21 ribu ini Lahan Pintar semakin berkembang dan bermanfaat untuk petani pintar semuanya Pada kesempatan hari ini Kita akan mengulas dan mengupas Serta membongkar Fungisida yang saya gunakan dari awal penyemprotan sampai ke penyemprotan ke-15 Apa-apa saja yang saya gunakan Terlebih dahulu silahkan tekan tombol subscribe di bawah sini Supaya Lahan Pintar lebih berkembang Lebih banyak subscribe-nya dan lebih berguna bagi para petani pintar Petani pemula dan petani milenial Baik para petani pintar dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas dan membongkar rahasia fungisida yang saya gunakan Apa-apa saja fungisidanya tentulah kita harus melakukan rolling dari fungisida tersebut Jika kita tidak melakukan rolling dari fungisida tersebut Dibahayakan akan terjadi resistensi Yang kedua terjadinya kekebalan terhadap penyakit dari tanaman cabai kita Nah untuk yang pertama yang kita mulai dari fase awal penyemprotan Yaitu penyemprotan ke-1 sampai ke-3 atau ke-4 Yaitu saya biasa gunakan antrakol fungisidanya Nah ini tujuannya kita mengharapkan zinc propinem ini Dengan bahan aktif propinem Dia tidak terlalu menekan pertumbuhan pada tanaman cabai Bahkan dia justru meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai pada fase pindah tanam Saya gunakan fungisida antrakol pada penyemprotan 1 sampai ke-4 Dengan bahan aktif propinem Dengan saya masukkan dosis per 15 liter air Yaitu saya gunakan 2 sendok makan Nah selanjutnya setelah saya gunakan antrakol pada fungisida pertama 1 sampai ke-4 tersebut Selanjutnya ke-5 dan sampai sekarang saya gunakan fungisida spiro Spiro ini bentuk dan warnanya biru pekat Biru pekat tidak terlalu keras dan tidak terlalu mengendap Dan ini saya semprotkan langsung kepada tanaman Dengan bahan aktif mankozeb 80% Dan saya masukkan dosis pertengki Yaitu sebanyak 2 sendok makan Nah itu untuk fungisida yang ini ya saya gunakan Saya tidak menggunakan fungisida yang terlalu banyak Namun di setiap fungisidanya saya paling tidak saya gunakan 2 fungisida Nah selanjutnya sagrinil ini Sagrinil ini saya masukkan Sagrinil ini saya masukkan pada saat dia mendapatkan cuaca hujan yang cukup ekstrim Cukup deras kemarin setelah hari raya Idul Fitri Itu saya masukkan sagrinil Dengan bahan cukup deras kemarin setelah hari raya Idul Fitri Itu saya masukkan sagrinil Dengan bahan klorotalonil 77% Ini saya masukkan sebanyak 2 sendok makan Untuk tambahan dari spiro ini Ini saya masukkan pada penyemprotan K8, K9, K10 Ini saya masukkan sagrinil Untuk mengatasi atau mengatasi yang biasa sebut tangkai dari tanaman cabai itu sering rontok atau menguning Biasanya saya gunakan tandem dengan bahan aktif asostrobin dan divenokonazole Jadi tandem ini 10 ml Saya masukkan pertengki Gunanya ialah untuk mempertahan dari tangkai buah, bunga, dan buah itu sendiri Jadi juga mengatasi dari antraknos Ini saya gunakan tandem sebanyak 10 ml Selanjutnya prepikur N Prepikur N ini saya masukkan dan saya gandeng dengan spiro waktu itu ya Waktu penyemprotan K7 Kalau tidak salah Ini saya masukkan 10 ml dengan bahan aktif propomokab hidroklorida Jadi masing-masing penyemprotan ini saya akan buat di deskripsi Apa-apa saja Misalnya prepikur N ini saya gandeng dengan spiro Misalnya skor saya gandeng dengan antrakol Nanti saya akan buat di deskripsi Dan ini 10 ml yang kita masukkan dosis pertengki Selanjutnya skor ini juga saya gunakan untuk memperbaiki sistem dari pertumbuhan daun Dia ruas untuk daun atau cabang dari tanaman cabai Lebih baik dan lebih lentur Lentur saya gunakan skor dengan bahan aktif divenokonazole Jadi setelah skor saya masukkan tandem Jadi masing-masing ini dengan bahan yang hampir sama Fungsinya yang berbeda-beda Nah ini misalnya saya gandeng pada penyemprotan 1 sampai kelima antrakol dan skor Kemudian penyemprotan selanjutnya 6, 7, 8 Saya gandeng dengan spiro dengan prepikur N Dan juga pada penyemprotan pada fase sedik dia sudah berbuah Saya gandeng tandem dengan sagrinil Ditambah dengan spiro Jikalau cuaca hujan yang cukup ekstrim Biasanya cuaca hujan ini Dia cuaca hujan seperti yang deras kemarin setelah Idul Fitri Dia biasanya penyakitnya mulai banyak Sedangkan pada cuaca yang panas Hamanya yang paling meningkat Seperti pada kondisi ini Yalah lalat buah Itu yang paling kita khawatirkan Nah masing-masing fungisida ini Sangat berperan penting ya menurut saya Terhadap pertumbuhan dari tanaman Cabai khususnya Nah ini fungisida yang saya gunakan Nah masing-masing dari pertumbuhan atau fungisida ini Sangat berperan penting untuk fase pertumbuhan seperti ini Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para petani pintar Ini sebagai pedoman untuk kita lakukan Silahkan simak bahan aktifnya Fungisidanya apa-apa saja yang saya gunakan Nah ini sudah kita bahas dan sudah kita bongkar Mudah-mudahan jadi pedoman untuk para petani pintar dimanapun berada Dan harus pastikan kita melakukan penyemprotan sesuai dengan Kebutuhan dan penyakit apa yang sedang terjadi pada tanaman cabai Supaya kita tidak salah di dalam Oke para petani pintar mudah-mudahan bermanfaat dari pembahasan kita hari ini Silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya Agar setiap fase dari penyemprotan maupun perawatan dari tanaman cabai di belakang kita ini Lebih didapatkan informasi seluruh petani pintar dimanapun berada Nah bagi yang penasaran dan terus tantengin Selain pintar dan jangan lupa subscribe Supaya kita lebih banyak faatnya untuk pengetahuan kita untuk dalam budidaya tanaman cabai Selamat menikmati Selamat menikmati